Oke, kita lanjut lagi Raja Solowen Fisika 2017, sekarang lagi nomor 10 Balok A dan B dengan masa-masa masing 8 kg dan 5 kg Dihubungkan dengan tali melalui katrol seperti per gambar Kofisien gesek statis dan kinetis antara balok dan lantai adalah 0,5 dengan 0,3 Balok C yang masanya 4 kg, kemudian ditetapkan di atas balok A Nah, itu ceritanya yang skenario terjadi setelah itu apaan Oke, jadi pertama itu kita bikin dulu Kayak skema gambarnya itu kayak gimana Ini kan kalau si bocah ini atau baloknya ini Dia akan pastikan ke bawah kan Dan dia akan memberikan gaya berat kan dengan W sama dengan M kali G Tapi itu ntar dulu Kita bikin ini tuh sebenarnya kita tulis sebagai WB Dan disini gue mau nulis ini tali 1 dan disini ada tali 2 Nah, berarti kan kalau faktornya itu kayak gini ke atas bawah Kita bisa asumsikan kalau T1 sama dengan WB kan Oke, nah terus disini tuh kan ada gaya gesek kan Artinya itu, misalnya itu beberapa soalnya kan kayak suka bilang Kalau gaya geseknya diabaikan Tapi kali ini enggak, gaya geseknya malah di underline Nah, jadi yang ngeprevent dari balok B ini narik ke bawah dan bikin ini kesini Itu adalah gaya gesek dari A Nah, ini Nah, perumpamannya gini aja Misalnya kayak ada Ada misalnya lo lagi tiduran gitu Nah, terus waktu lo ditarik sama bapak lo gitu Nah, kira-kira Kalau ditarik sama bapak lo Atau ditarik sama ade lo yang lebih kecil lagi Yang kira-kira ketariknya mana? Nah, ini kan Nah, kenapa Walaupun misalnya lo ditarik di yang ada lantainya berkrikil Dan gaya geseknya besar Dibandingkan sama anak bayi Karena Karena badan lo berat Maksudnya tuh kayak badan lo berat Tapi gaya yang dikasih dari bapak lo ke lo itu lebih gede Daripada gaya gesek lo dengan berat lo dicampur gitu Meanwhile, kalau ade lo yang narik Udah badan lo berat, lo gendut Terus ini gaya geseknya juga kuat Nah, makanya ketarik apapun lo juga gak bakal ketarik Nah, artinya adalah Kalau lo pengen bikin A-nya itu bergerak Lo harus punya ketentuan Kalau T2 Gaya yang diberikan T2 Itu harus lebih besar Daripada gaya gesek yang disini Overall gaya gesek yang pada A Atau gue tulisnya gini aja deh Iya Nah, terus Yang ini Itu adalah Yang tadi gue udah bilang Berhubungan sama gaya berat Nah Terus Karena Ya, itu aja sih Terus Karena T2-nya itu kita bisa carinya Dari kayak gini Ini kan faktornya itu kan ke sini Sama T2 kan Berarti Ini Itu bisa kita seamsumsikan Dengan T2 Sama dengan T1 Nah, karena T1 itu Sama dengan WB Maka T2 Sama dengan WB Berarti cara nyari T2 itu Tinggal M kali G aja Dengan berat B itu ada 5 kg Maka T2 itu ada 50 Dan Ini itu adalah 50 Dan kita cari yang Disini Oke Nah Karena G beratnya itu Disini itu M kali G Tapi Tapi Sebentar dulu deh Sebentar dulu deh Oh iya Sorry Jadi Ini kan keefisien Gaya statis kan Karena Ininya disini Maka kita pake 0,5 Maka kita Kita nyari disininya itu Adalah 0,5 Dikali Masanya itu adalah Masa A itu adalah 8 kg Dikali gravitasi Berarti jadi dikali 80 Dan ini dicoret-coret Maka jadi 40 Dan ternyata bener Kalau Force dari T2 itu Lebih besar daripada Yang menahan Balok ini untuk bergerak Maka Alhasil Balok ini sebenernya bergerak Namun Di skenario yang kedua Itu ditimpa Sama balok C Maka Yang terjadi itu adalah Tambahan berat Perumpamannya Kayak Kalau lo ditarik Atau Si kakak lo Numpang di atas Nah kira-kira Bapak lo juga bakal kewalahan kan Yaudah Kita tambahin Dari dia Kita bikin M kali G lagi Oke Terus Berarti M kali G nya Dari C itu adalah 40 Ya kan Atau Gue tulis lagi Sini keadaan 2 Terus Sini nya tetap 50 Terus kita lihat Tandanya Itu apaan Gue Pumpamannya Ntar dulu Gue bikinnya Ini aja dulu Alpha Misalnya kita gak tau hubungannya Terus Kita lihat Kita Berarti kita tinggal Gini doang kan M A Plus M C Dikali Gravitasi Dikali Koefisien G Statis 0,5 Terus yaudah Berarti ini kan 50 Ma Tambah MC nya itu adalah A nya itu 8 C nya itu adalah 4 Berarti kan 12 12 dikali G itu 10 Tapi 10 nya dikali Kesini aja Berarti kan Jadi 5 Terus disini Berarti tadi berapa sih Jadi Ma nya itu kan 8 Ini 12 Ini 10 Ini ya coret Di coret Ini 12 Kita mau 5 Jadi 60 Dan alhasil Ternyata Berat C Berat A Di combine Itu lebih besar Daripada Berat yang dikasih Sistem ini Maka artinya Mereka bakal berhenti bergerak Dan sistem Balok Atau nama lainnya Itu bakal berhenti bergerak Jadi jawabannya yang C Oke Oke sorry ya Kalau gue ngomongnya Kayak agak berburu-buru gitu Soalnya sekarang Udah jam 3 pagi Dan Gue udah lumayan Agak capek juga Terus Kalau kalian Menurut kalian ini Bermanfaat Kalian bisa subscribe Di bawah Terus kalau kalian Pengen liat soal SBM PTN Fisika Jadi di kanan Simak UI di tengah Di atas itu Soal yang berkaitan Dengan Dengan mata pelajaran ini Di akhir ada WN Fisika Sekian dari saya Terima kasih